Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Gong Channel Kali ini kita jalan-jalan pagi dulu ya guys Jalan-jalan pagi di bumi perkemahan Cibubur guys Ikuti terus perjalanan kami Kita bertualang di bumi perkemahan Cibubur guys Oke guys, jadi pada saat kita masuk Di sebelah kiri ada lapangan sangat luas sekali guys Disitu kita bisa bermain mau mengapain juga bisa guys Luas sekali guys Jadi bumi perkemahan wisata Cibubur ini berada di bagian timur kota Jakarta guys Kita bisa berkema, berjalan, berwisata dengan teman dan keluarga disini Setelah mentok guys, setelah masuk kita belok kanan Nah disini mentok itu banyak sekali jualan guys Ada sopiga, ketoprak, segala macam ada guys Jadi jangan khawatir kita kekurangan makanan guys Selama kita bawa duit guys Ya bumi perkemahan wisata Cibubur ini beri diri tahun 1970-an ya guys Sebelumnya ini bersatu dengan bumi apa namanya Taman Wiladatika Cuman karena ada proyek jalan tol tahun 1975 Maka terpisah sekarang antara bumi perkemahan Cibubur dengan Taman Wiladatika guys Saat ini luas area bumi perkemahan Cibubur itu 210 hektare guys Sangat luas sekali guys Banyak sekali pepohonan dan masih rimbun Jadi di pinggir kota kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari suasana yang sangat rimbun dan adem guys Oke guys, ini kita muter-muter dulu menggunakan kendaraan ya guys Sebelum kita jalan, kita telusi dulu guys Jadi di sini kawasannya ya cukup terawat ya cukup bersih Dan juga rumputnya juga banyak sekali lapangan luas guys Jadi kawasan wisata ini terkenal dengan keasirannya guys Sangat hijau khas alam dan selalu dijaga untuk dilestarikan Guys, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan teman, dengan keluarga, dengan komunitasnya berkemah bersih disini guys Kita disini bisa wisata, bisa jalan pagi, bisa juga camping outbound bersama teman-teman guys Banyak sekali guys, jualan-jualannya Banyak juga yang camping bersama keluarga disini guys Tuh, anda lihat banyak sekali Ini kita minggu pagi ya guys Kita kesini minggu sekitar pukul 6 guys Kalau pukul 8, pukul 9 sudah sangat ramai guys Makanya kita pagi-pagi guys Jam 6 sudah ada disini Masih sepi, masih ribu, masih sejuk guys Oke, kita sekarang mulai jalan-jalan guys ya Kita parkir di ujung Kita mulai jalan-jalan guys Kita jalan-jalan menelusuri Bukerta Ini kalau total kita mengelilingi kira-kira sekitar 5 km ya guys Kalau kita jalan pagi keliling Kali ini kita tidak Kita jalan-jalan menelusuri Bukerta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini cocok guys Tuh guys Ada nasi ulam guys Kalau yang suka nasi ulam Monggo Mampir di sana Ya jadi disini juga ada danau Disini kita bisa bermain Apa namanya sepeda air Atau untuk berwisata Sekedar jalan-jalan Disini tempatnya cocok guys Sampai sekali guys Sampai sekali guys Sampai sekali Sampai sekali guys Sampai Sampai sekali Sampai sekali Sampai sekali ya tidak terlalu mahal guys memang agak sedikit tinggi dibandingin di tempat-tempat umum cuman ini ya tidak terlalu mahal ya tidak terlalu tinggi masih subvertit lah untuk pada umumnya guys disini ada juga taman lalu lintas Sakabayangkara jadi kalau minimarket belum buka tapi ya kalau kita mau mengenalkan lalu lintas bisa kita ajak si kecil bawa sepeda kita bisa main di lalu lintas taman lalu lintasnya guys nah ini adalah tempat outbound guys jadi disini banyak sekali fasilitas-fasilitas outbound ya guys ada flying fox ada macam-macam ada manjat bing itu juga ada tuh manjat dinding itu ya guys nah di pojok ini ini sudah mulai agak sepi ya tidak ada banyak yang berdagang kita kesini guys ini yang kalau suka camping eh suka mancing nah disini guys bisa juga guys untuk mancing guys banyak monyet guys masih banyak monyet di sini guys seru guys ini dia guys kera iya di sini juga masih banyak kera-kera ya guys tidak terlalu banyak yang masih ini ada nih kalau kita lihat seperti ini cuma jangan di dekat guys supaya ini berbahaya guys bisa rabies juga mungkin ya rabies rabies dek rabies dek liar nah ini udah di sisi timur ini masuk sisi timur dari berguna ya guys yang cukup adem guys ya memang guys di sini di area timur ini tidak terlalu ramai banyak yang camping cuman tidak banyak yang berdagang dan juga banyak sekali pohon-pohon jalan jadi sama terimbun apalagi kalau pagi-pagi guys segar sekali guys kalau di sini motor itu nyemak cocok sekali untuk yang suka jalan-jalan jalan pagi di sini cocok sekali guys toiletnya ditutup ini di sini sebenarnya banyak toilet cuman kalau kita lihat kemarin itu mayoritas ditutup toiletnya guys mungkin kalau ada acara gitu ya kali baru dibuka jadi hanya ada beberapa saja yang dibuka itu enak guys jalan-jalan di sini guys adem guys tidak terlalu ramai tadi kamenya hanya di sana saja di sini tidak terlalu ramai rindang udara masih sejuk guys kita memutari bupertati bubur guys kita sekarang benar-benar utang guys kita udah melaju ujung guys di sini agak sepi ya guys ya tuh hanya dengar terdengar kicauan burung itu jangan ditutup guys sangat sejuk sekali terabas guys untuk tiket ke sini juga tidak terlalu mahal ya guys jadi per orang itu hanya Rp5.000 untuk parkir mobil itu Rp15.000 guys jadi kalau kita ngajak 4 orang ya Rp35.000 saja guys oke guys ini kita udah mulai ujung di pojok sini sudah sangat sepi guys sudah ada palang seperti ini cuman kita mau mencoba kesana sepi guys sangat sepi dan juga sudah mulai banyak tidak terlihat jalannya tidak terlalu jelas guys guys sepi guys agak ngeri-ngeri sedap juga kita khawatir ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab jadi kayaknya kita balik lagi guys ke sana segini aja ngeri terus terus muter gitu ha guys itu ada nggak ada nggak itu ada dan guys di sini sudah sangat sepi sekali di sini guys 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 setengah hutan guys sudah seperti ya sudah seperti di tengah hutan lah seperti ini ya karena si bocil jelas tidak berani guys jadi kita balik aja guys ya sebenarnya saya masih ingin masuk ke sana seperti penasaran ada apa di ujung guys di ujung timur sudah kita balik lagi guys ini sudah sampai ke ujung banget ini guys jadi tidak ada mobil tidak bisa masuk sini ditutup dan situasinya cukup sepi tapi sangat rindang seperti di kaki pegunungan gitu padahal ini di tengah kota guys Oh ya guys kalau mau camping mau bertenda di sini sudah disediakan fasilitasnya guys kalau ingin membawa tenda sendiri tidak boleh lebih dari dua tenda ya guys kalau lebih dari dua tenda itu nanti ini dikenakan pajak 20% guys nah disini sebenarnya kalau tadi kita lurus ini kita tembus ke sini guys di sini tuh Iya saya juga penasaran kok banyak sekali kayak ya apa ya tadi nih kalau lurus tadi di tempat-tempat sembahyang seperti itu iya jaman-jaman seperti itu teman setelah kita telusuri ternyata ini itu tempat syuting sepertinya guys ya tadi tuh sebenarnya banyak tempat syuting jadi kalian suka melihat syuting-syuting kerajaan zaman dulu-jaman dulu itu sepertinya disana tempatnya guys karena memang ya layak seperti dulu ya kondisinya ya masih rimbun gitu nah tidak jauh dari situ banyak warung emang guys disini jadi kalau mau kongko-kongko bersama teman bersama komunitasnya nah disini guys di pojok disini ada beberapa yang berdagang cuman tidak terlalu ramai disini karena emang ini sudah ada warung-warung fix ya tidak seperti yang di depan tadi guys guys kita lanjutkan perjalanan guys ada empang guys itu empang kagak nurun untuk kesini tidak sulit ya guys kalau dari cawang arah Bogor keluar kita keluar lang di Cibubur begitu keluar Cibubur nah langsung belok kiri sampai guys jadi tidak terlalu jauh ya ha enggak enggak kita pokoknya mengelilingi paling jauh sebenarnya kita ingin keliling tak ingin jauh guys cuman kayaknya si bocil sudah tidak kuat ya jadinya setengahnya aja deh guys nah ini sudah mulai ada di sisi sedikit arah utara guys ya disini ada lapangan yang sangat luas sekali guys jadi yang suka berlari-lari ya disini tempatnya guys untuk bermain-main guys sangat luas kalau bawa putra putri yang masih aktif berlari-lari nah bawa kesini aja sampai dia kecapean guys dan kalau saya lihat juga area nya tidak kotor ya tidak banyak sampah ya walaupun masih ada sampah-sampah yang tidak terlalu banyak masih relatif dan juga boleh dikatakan cukup baik lah cukup bersih nih tuh ini kan disini nanti bel kiri habis ini tuh bel kiri nanti kita itu lapangan sangat luas sekali guys disana guys bisa main tinju bisa main dung guys disitu itu kan jual oke guys kita terus berjalan jadi ya pembalangannya merah seperti ini ya guys jadi rimbun terus di tengah-tengah ada lapangan lapangannya juga saya lihat juga terawat ya guys kalau kita lihat tidak terlalu kotor rumputnya juga tidak terlalu tinggi kita bisa mendirikan tenda disitu ini kalau kita lihat banyak sekali ini keluarga-keluarga yang berhenti di pinggir lapangan dia gelar tiket mendirikan tenda untuk berwisata bersama keluarga yang tidak terlalu jauh dan murah meriah guys tentunya guys begini aja terus semuanya seperti ini lapangan pepohonan rimbun luas sekali pendopo kempatiga jaga banyak pendopo lapangan pendopo lapangan enak nih buat mumpul apa gathering gitu untuk yang mau kemah itu tiketnya Rp10.000 guys per malam guys untuk orangnya ya kemudian kita juga bisa jadi pilihan tenda macam-macam dari Rp40.000 sampai Rp300.000 guys nah ini kita sudah mau sampai ya guys jadi kita keliling seperti yang dibakar itu guys itu total sekitar 3,5 km agar jadi kalau lebih luar lagi kemungkinan bisa 5 km ya guys Oke seperti itu guys isinya bumi perkemahan dan si bubur masih cukup sejuk bersih rindang luas cukup baiklah untuk refreshing sejenak dengan keluarga tidak terlalu jauh mungkin hanya setengah jam saja dari Jakarta guys Oke guys sampai kita dari tempat kita beristirahat kita jajan dulu guys minum dulu guys ya minum dulu mau apa minum apa Oke guys sampai di sini dulu guys jalan-jalan pagi kita di Bu Pertaci Bubur jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ikuti terus jalan-jalan kami guys sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax